Pemirsa dalam salah satu sesi debat, pasangan calon nomor urut 1 memberikan pertanyaan untuk pasangan nomor urut 2. Pada sesi ini terjadi saling jawab antara Basuki Cahay Purnama dengan Silviana Murni tentang penggusuran. Pada kesempatan itu Ahok mengkritik perbedaan sikap Silvi dan Agus tentang penggusuran itu sendiri. Kembali kepada pasron 1, Pak Agus dan Bu Silvi giliran Anda menanggapi dalam waktu 1 menit. Apa yang sudah disampaikan pasron 2? Saya jadi bingung. Bagaimana ya dengan Bukit Duri kok bisa jadi menang ya? Itu yang saya pikirkan. Apa kemenangan itu semua? Atau artinya enggak bermakna? Kalau jadi seorang pemimpin saya kira mesti mengevaluasi ya. Bahwa yang dilakukan ini menabrak hukum atau tidak? Dan ingat pasal 34, Undang-Undang Dasar 45, fakir miskin ditanggung oleh siapa? Negara. Dan akibat itu menggusur, tak pernah memikirkan dampaknya, siapa yang harus bertanggung jawab? Nah disinilah dibutuhkan komitmen seorang pemimpin, pemimpin yang punya hati, pemimpin yang memikirkan rakyatnya, mesti sejahtera. Waktunya masih tersisa, baik saya langsung saja kepada Pak Basuki dan Pak Jarot silahkan menanggapi kembali. Waktunya adalah selama satu menit. Karena tadi udah dari saya, saya mulai saja. Kadang-kadang kalau saya baca berita ya, Ibu Sirvi saya juga bingung waktu datang ke Kerukut Januari dia bilang, warga harus cerdas. Kita gusur, bukan gusur, kita menata. Sementara pasangan calon gubernur bilang, kami tidak mau gusur, kami tidak mau pindahkan, kita mau bikin agak rumahnya terapung. Saya gak ngerti bagaimana sungai yang tadinya 30 meter, sekarang tinggal 5 meter, bagaimana mau dibalikin 30 meter tanpa merobohkan bangunan yang tidak layak itu. Tapi ya sudahlah, namanya juga pengen jadi gubernur kan kita juga maklum, kami petahana kan. Kita juga maklum, tapi saya sangat berharap, siapapun yang jadi gubernur, rakyat itu di edukasilah. Jangan dibodohi, kita pengen menang, tapi kita menang dengan elegan, rakyatnya jadi cerdas. Saya kira itu yang kita sampaikan, terima kasih. Bye.